Banyumas Deni Prianto membunuh, memutilasi dan membakar potongan tubuh korbannya, KW, 51, di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Berikut ini perjalan Deni dari Bogor hingga Banyumas. Kalau jamnya pas dia, KW, dibunuh di puncak Bogor, dia, Deni, juga lupa. Tapi kalau jam pas dia, KW, dibawa ke sini, dia, Deni, sampai ke Banyumas sekitar subuh hari Senin, 8.07, pagi hari, katakan Netreskrim 3 Polres Banyumas. Ip dari Ski Adian Syahwi Caksono kepada wartawan di Satreskrim. Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2019, pelaku yang telah membawa potongan tubuh KW tersebut sempat mampir ke rumah orang tuanya pada Senin Subuh. Setelah itu, pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pelaku membawa potongan tubuh tersebut untuk dibakar di Gerombul Pelandi, Desa Watuagung, Kecamatan Tambak. Banyumas sempat ke rumah orang tuanya. Dia jam tujuan keluar dan membuang di TKP Watuagung. Ternyata Watuagung, TKP, yang pertama, jelasnya, jadi dari Bogor langsung ke rumah. Subuh-subuh sampai, habis itu jam tujuan dia ke Watuagung. Dia tidak nungguin. Pokoknya api nyala lalu ditinggal. Mungkin juga gara-gara ada yang melihat itu, ujar Rizky, setelah itu. Lanjut dia, pelaku bingung dan sempat berjalan untuk membuang sisa potongan tubuh korban lainnya. Hingga akhirnya, pelaku menemukan tempat yang dianggapnya tak banyak dilewati orang untuk membakar potongan tubuh. Itu yakni di sebuah gorong-gorong di jalan raya Kelampok Sempor. Kebumen, abis itu dia jalan dan mau buang di mana lagi ini. Dan ketemulah di Sempor. Di sana itu siang hari ketika zuhur. Ia sempat muter-muter karena dia bingung mau buang di mana. Ucapnya, dia mengatakan jika dimungkinkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Minggu Malam Onsir. Namun, semuanya itu akan terjawab jika hasil autopsi jasad korban sudah keluar. Pembunuhannya dimungkinkan. Minggu Malam Onsir itu nanti akan terjawab dari hasil autopsi. Sudah berapa lama? Itu nanti menunggu hasil ungkapnya. Simak juga asmara jadi motif dibalik aksi kejimutilasi di Banyumas. Gambas. Video 20 detik. R.B. Sip. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.